Raja nipunya bilang, saya nyaman digolkan. Ratu bohongnya mengatakan hubungan kami dengan Jokowi sudah tidak akur, retak. Padahal faktanya tidak. Gibran hari ini semakin kuat didesak untuk dipenjarakan. Karena diduga terlibat dalam kasus skandal kejahatan korupsi. Diminta untuk tidak dilantik. Megawati adalah Jokowi, dan Jokowi adalah Megawati. Ini satu senyawa. Dan kader-kader PDP berharap Ibu Mega bisa kembali ke jalan yang benar. Bahwa aktor yang menjadi makilar politik di dalam pilkada ini adalah Presiden Jokowi Dodo. Raja Jawa Gadunga. Kim adalah Mulyono, Pramono Anung adalah Jokowi. Jadi Mulyono dengan Jokowi yang berantem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abramsamad Speak Up. Seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan narasumber yang luar biasa. Faisal Asgab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang laku yang baik hati. Bung Faisal ini semua orang kenal sebagai kritikus politik. Dan juga ya inisiator parteneguru. Bung Faisal, ini menarik ya. Drama pilkada itu akhirnya selesai. Dan kita dipertontonkan hal yang tidak elok secara politik dan tidak elok secara etik. Kenapa saya katakan tidak elok secara politik dan secara etik? Kelihatannya permainan kartal politik ini mencoba menjegal dan membendung orang-orang tertentu. Orang-orang baik. Orang-orang baik. Benar sekali orang-orang baik untuk tidak bisa masuk di dalam kontestasi pilkada ini. Bisa nggak Bung Faisal jelaskan? Ini skenario apa yang sedang terjadi? Atau ini ada sesuatu? Ya ada skenario manusia dan ada skenario Allah. Kalau skenario manusia, segala macam ihtiar sudah diperjuangkan oleh gerakan perubahan. Untuk terus memperjuangkan figur-figur terbaik masuk di gelanggang demokrasi. Masuk ke struktur negara. Tetapi memang sistem dan permufakatan elit-elit partai ini kan yang tadi dibilang itu. Kartel? Kartel. Kartel politik. Sudah masuk ke dalam perbudakan kepentingan oligarki. Jadi hambatannya sangat banyak. Tantangannya banyak. Dan kata drama, kata sandiwara itu muncul sebagai dua kata yang sangat kuat. Menunjukkan bahwa elit-elit ini memang hanya omon-omon saja. Dalam memperjuangkan demokrasi. Mereka tidak punya prinsip, tidak punya sikap untuk menegakkan aspirasi rakyat. Oke. Menegakkan kejujuran dan keadaban di dalam demokrasi. Berarti elit politik ini kepalsuan semua ya? Palsu semua. Palsu ya? Manipulasi? Bahkan kalau untuk pilkada DKI kan menjadi parameter. Oke. Kalau kita mau lihat seluruh pilkada di seluruh Indonesia akan berlangsung baik tidak baik, DKI menjadi parameter. Kenapa menjadi parameter? Karena pertarungan substansi. Nah, di DKI ini juga pilkub DKI yang mengusung Pramono Anu. Dan Rano. Dan Rano Kano. Atau yang sering disindir pasangan porno. Oh. Nah, dan kubuh kimnya menyebut pasangan rakus. Ridwan Kamil dan Sus Wono. Kan, sindiran rakyat di media sosial. Oke, jadi rakus versus apa? Versus porno. Oke. Nah, ini menunjukkan bahwa ada permufakatan jahat antara mereka di lingkar kekuasaan dan elit-elit partai menghentikan, membungkang, mengosongkan ruang kepada Anies dan gerakan perubahan. Jadi, PDIP ini tidak memberi kesempatan Anies atau siapa? Kalau PDIP ini begini. Atau Jokowi? PDIP adalah Jokowi. Jokowi adalah PDIP. Dia kan masih kalir partai. Oke. Kalau misalnya keputusan PDIP tidak mengusung Anies, kita sehormati. Karena itu satu keputusan yang memang hak mereka. Tetapi kualitas keputusan itu boleh dong publik mengamati kan? Oke. Kalau kita bicara kualitas keputusan yang dihasilkan oleh Ibu Megawati dan Jokowi, maka yang tampak di sana adalah pertunjukan permufakatan jahat antara Raja Dipu dan Ratu Bohong. Ya kan gitu kan? Kenapa? Karena sebelum keputusan soal calon pilkada DKI oleh PDIP, kan ada beberapa kali Ibu Megawati pidato. Seperti suaranya marah, seperti kenal potua kan, wajahnya geram dan lain-lain. Ada prakondisi ya? Ada prakondisi. Oke. Dan publik digiring seolah-olah antara Mulyono atau Jokowi ini dengan Ibu Megawati berpisah. Mulyono ya? Iya. Jadi Ibu Megawati mengirim pesan-pesan bahkan mengancam-ngancam Kapolri. Jangan dulu, jadi Raja Mulyono? Raja Nipu dan Ratu Bohong. Jadi drama Raja Nipu dan Ratu Bohong ini menciptakan situasi seolah-olah mereka berpisah. Padahal tidak? Raja Nipunya bilang, saya nyaman di Golkar. Ratu Bohongnya mengatakan hubungan kami dengan Jokowi sudah tidak akur. Retak? Retak. Padahal faktanya tidak. Mereka justru bermain sandiwara untuk menghadirkan satu dari kartil politik di lingkar kekuasaan, yaitu Pramono Anung. Kenapa saya bilang kartil? Karena majalah Tempo sempat menghebohkan di ruang publik mengungkap dugaan keterlibatan Pramono Anung dalam skandal tambang. Dan ketika kasus BTS yang diduga menyeret suami Puan Maharani, nama Pramono Anung juga disebut-sebut berperan di balik dugaan skandal BTS. Itu di mana itu? Banyak dibicarakan di media sosial, itu bisa di-searching. Oke. Media-media membuat itu. Nah siapa ini Pramono Anung? Kader paling inti, orang paling kaya di PDIP yang punya banyak harta dari berbagai aneka, konsolidasi kekuasaan dan proyek-proyek, sehingga perannya ada di lingkar kekuasaan. Dia kader yang sangat dipercaya Ibu Megawati berada di Seknek. Iya kan? Jangan dulu, Pramono Anung ini dipercaya Ibu Megawati atau dipercaya Mulyono? Iya, sangat dipercaya oleh Ibu Megawati untuk menjembatani hubungan PDIP dengan Mulyono. Oke. Jadi kalau mau lihat apa keretakan Ibu Megawati dengan Jokowi itu ada, lihat pada Pramono. Kalau Pramono tidak keluar dari lingkar kekuasaan, maka dia adalah elemen yang mempertegas kemesraan antara Megawati dan Jokowi. Bahwa tidak ada keretakan? Tidak ada keretakan. Berarti yang ada selama ini? Dan hari ini Pilkada DKI menjadi panggung penegasan permufakatan dari kekuatan Raja Nipu dan Raku Bohong. Mengusung Pramono dan Rano Karno. Ini kesimpulan publik. Oh berarti pidato Ibu Megawati yang berapi-api, kemarahan Hasdo yang menuduh Jokowi penjahat demokrasi, elit-elit PDP yang mengatakan Jokowi munafik. Ternyata tidak terbukti. Mereka justru menciptakan semua seolah-olah kita gangan adanya perpisahan itu untuk dalam rangka memajukan Pramono di Pilkada DKI. Dan Pramono Anung secara terbukan mengatakan Jokowi tertawa terbahak-bahak karena senang PDIP pada akhirnya menerima proposal Jokowi untuk mengusung Pramono. Oke, yang dulu Bum Pesar. Berarti Pramono dan Rano Karno ini sebenarnya kemauan Jokowi ya? Ya pasti. Nah ini satu sandiwara, Sandra Menyandra, yang semakin sempurna menegaskan tidak adanya perpisahan antara PDIP dengan Jokowi. Tidak ada ketegangan yang substansi antara Mega dan Jokowi. Jadi pertanyaan abang, apa yang menjadi hikmah dalam konteks Pilkada DKI? Oke. Dalam penglihatan ikhtiar manusia kemudian menemukan bahwa Megawati kembali gagal untuk mendapatkan hidayah. Karena selama ini kan rakyat itu kan banyak juga bersimpati, sebagianlah. Oke. Dan kader-kader PDP berharap Ibu Mega bisa kembali ke jalan yang benar. Perjuangan ini dilakukan di dalam maupun di luar. Rakyat pun demikian berharap di sisa usia Ibu Mega yang sudah bawa kuburan ini kembali mendapatkan hidayah. Tidak ada di jalan benar. Ternyata kan tidak. Ibu Mega Wati dengan terpaksa harus tetap dalam ekosistem politik kebohongan. Habitat, kawanan atau komplotan politik busuk. Tidak ada nilai lagi yang bisa dijual oleh Ibu Mega Wati. Dengan peristiwa tragedi kejahatan politik di Pilkada DKI. Jadi gagal ini orang tua yang sudah tersisa sedikit usia. Kita mestinya menegakkan kejujuran, keimanan. Gagal mendapatkan hidayah. Maka keputusan Pramono Anun dan Ranukarno, kita lihat bangunan PDP itu semakin gelap. Wajah Ibu Mega Wati sudah tidak bersinar lagi. Padahal tadi ada secerca harapan. Ada secerca harapan. Ada cahaya. Oke. Seorang Mama Mega ini bisa menemukan hidayah, menemukan kejujuran. Tapi kemudian kembali lagi di gelapnya gorong-gorong kekuasaan dan bersekutu dengan Mulyono. Jadi saya di semua media itu mengatakan Mega Wati adalah Jokowi dan Jokowi adalah Mega Wati. Ini satu senyawa yang jahat. Jahat dalam apa? Dalam keputusan-keputusan politik yang tidak berkualitas. Keputusan yang tidak beradab. Tata kelola partai politik yang tadi dibilang abang itu. Dalam bayangan kendali kartel politik. Tadinya saya pikir, Bum Faisal ya, bahwa Anies ini dijegal dari oknum-oknum gitu ya. Tadinya saya berpikir ada kelompok-kelompok, ada faksi-faksi tertentu yang ada di PDIP yang tidak menginginkan Anies. Tapi rupanya skenario-nya bukan seperti itu ya. Skenario-nya ini adalah tetap Mulyono ya. Sampai hari ini kan semua pandangan publik mengurucut bahwa aktor yang menjadi makilar politik di dalam pilkada ini adalah Presiden Jokowi Dodo. Dan ini bukan tuduhan, satu fakta yang tersedia di mana rakyat melihat dari hari ke hari jelang pilkada atau keputusan calon-calon kepala daerah ini, Mulyono ini bermanufa di semua partai. Untuk satu tujuan dulu, tujuan utama, yaitu setelah Gibran Dolo sebagai calon wakil presiden, dia berharap Kaisang. Jadi si Bapak ini kemudian dikritik oleh rakyat, tugas presiden yang harus sibuk mengurusi rakyat berubah menjadi sibuk mencari kerja untuk anak. Kaisang kan? Nah kebetulan Golkar yang saya dengar menolak proses makilar politik gaya Jokowi. Mereka tidak mau intervensi. Konsekuensinya ya Erlangga di Kudeta. Nah itulah Bahlil. Kemudian Bahlil memberikan kado yang terindah buat Jokowi sebagai julukan Raja Jawa. Kemudian rakyat cuma tambah satu kata, gadungan. Raja Jawa gadungan. Kan gitu kan? Di atas kepemimpinan yang di Kudeta oleh Bahlil ini, kemudian Jokowi juga mengumumkan, saya merasa nyaman beralih di bawah pohon beringin. Publik juga mengatakan apakah merasa nyaman sebagai orang baik atau iblis. Karena beringin ini kan menjadi mitos. Kalau ada sesuatu, seseorang merasa nyaman di bawah pohon beringin, orang mengatakan, wah ini guntilanak, ini jin, ini tuyul. Ini kan mitosnya begitu. Karena pohon ini menyeramkan di waktu malam. Pasti gelap gulitnya itu. Dan mitos itu masih berkembang terus. Terbukti, ternyata, perasaan nyaman Jokowi itu sebagai jin atau tuyul politik. Kenapa? Karena di gorong-gorong partai yang disebut PDIP ini, seolah-olah dia membangun kesan, dia sudah tidak nyaman. Tapi fakta juga kemudian terungkap. Ternyata digolkan memang dia nyaman sebagai tuyul, di PDIP juga dia nyaman sebagai jin. Dan dari kepentingan kolaborasi dengan Ibu Megawati. Nah ini beredar luas. Sindira-sindira rakyat yang sebenarnya menarik. Kemudian di waktu yang juga tidak panjang, Jokowi datang di Nasdem dan mengatakan, saya merasa ditinggalkan. Rame-rame datang dan rame-rame mau meninggalkan. Nah curhat Jokowi ini pasca pidato Ibu Megawati yang marah-marah. Ibu Megawati kan tunjuk-tunjuk itu, teriak-teriak, pengkhianat dan segala macam. Ternyata setelah dibedah lebih jauh, ini semua juga sandiwara. Oh jadi sandiwara itu ya? Iya. Semacam panggung tengkulak dan makilar politik Bilkada ini bermain-main hanya demi satu tujuan. Menjegal Anies? Menjegal Anies. Nah gaya-gaya premanisme politik ini puncaknya ketika Anies dijegal, dibegal, dizalimi secara tidak manusiawi maka per hari ini publik marah, trending topic. Bahwa aneh hanya terjadi di satu negara, seluruh elit partai bersatu melawan satu orang. Mulai dari presiden ke umum partai, semua bersukutu. Hanya demi satu tujuan, tidak suka dengan satu orang. Namanya Anies Baswedan. Nah kita konfirmasi, apakah itu satu orang? Menurut saya tidak. Kita lihat satu orang ini di belakangnya siapa saja. Ada puluhan juta orang yang merasa bukan hanya sekali mereka dikibiri, tapi berkali-kali mereka ditindas, berkali-kali mereka ditipu, berkali-kali mereka dibohongi. Dan makin mengerucut, konstruksi kejahatan ini adalah persembahan penipuan politik oleh Raja Nipu dan Ratu Bohong. Jadi sekarang sudah mengerucut ke situ, Bang. Pertanyaan apakah ketika mereka berhasil memandu semua konspirasi busuk ini untuk menjaga Anies rakyat diam, menurut saya. Saya memprediksi. Ini akan menjadi satu transfer kemarahan di gerakan mahasiswa. Kalau kemarin kita lihat Mulyono, fotonya dibakar, patungnya mau dipasung, disemblei. Saya menduga gerakan-gerakan adik-adik kita ini akan juga melakukan kemarahan yang sama kepada Ibu Megawati. Mereka juga akan menginjak-ninjak poster Ibu Megawati. Mereka akan sobek-sobek dan lain-lain. Kenapa? Karena Megawati terbukti hanya melakukan hasutan, seolah-olah dia menentang Jokowi yang dia tuduh bermasalah. Tapi fakta hari ini, dia justru masih setia kepada petugas partai. Bahkan tuduh menjadi hamba sahaya. Bahkan menjadi koncoisme. Jadi ini ditangkap oleh ribuan mahasiswa. Akan ada nanti, satu kemarahan yang tidak dialamatkan hanya untuk Jokowi. Tapi juga akan mengarah kepada Ibu Megawati. Kenapa? Karena akan terungkap. Oh ternyata Ratu Bohong ini bukan sekali saja melakukan penipuan di ruang publik. Tapi sudah berkali-kali. Setelah dia turun dari kekuasaan, dia menghasut rakyat untuk berbenturan dengan aparat. Di era kepemimpinan SBY. Dan ketika SBY turun, dia mengusung petugas partai yang namanya Mulyono. Melakukan berbagai aneka korupsi yang belum pernah terjadi dalam satu kekuasaan di negara ini. Tambang-tambang dirampok korupsi di lingkaran kekuasaan. Bahkan keluarga inti Jokowi dan keluarga inti Ibu Megawati hari-hari ini sangat menonjol dalam berbagai dugaan skandal. Jadi sudah tepat ini. Dari sisi pandangan orang-orang beriman, ikhtiar perjuangan umat atau rakyat mencegah ini memang gagal. Tapi kemudian kalau Allah membuka puncak dari kerusakan penegara ini, aktornya adalah Raja Nipu dan Ratu Bohong. Dan tolong sampaikan itu keluar. Itu kesimpulan saya Pak Faisal. Oke, menarik analisis dari Faisal ini. Ternyata ini konspirasi besar ya. Konspirasi yang berwujud karter ya. Yang ingin menjegal seseorang yang bernama Anies Baswedan seperti itu. Oleh karena itu, kalau Bum Faisal melihat, akibat dari permainan konspirasi yang luar biasa jahatnya ini, apakah Bum Faisal melihat ini akan terjadi nanti gelombang masa lagi seperti yang terjadi di tanggal 22 kemarin? Kalau kita mau jujur, ribuan mahasiswa turun ke jalan memprotes DPR yang mau mencegah MK, adresnya kepada siapa? Oke. Kan kalau mereka ingin keputusan MK harus dikawal, maka ada harapan ribuan mahasiswa dan rakyat, jutaan rakyat ini, agar hadirinya orang baik kan? Oke. Panggung pilkada. Pertanyaan kita ambil Jakarta. Ada nggak orang baik yang mendapat peluang dari gerakan mahasiswa yang mengawal keputusan MK? Tidak ada. Justru orang baik itu dikhianati. Dibegal ya? Orang baik itu dipermalukan. Orang baik itu dilecehkan. Orang baik itu dibegal. Kebetulan Anies Baswedan. Kalau mungkin Pak Mahfud MD juga diusung, pasti juga dibegal. Oke. Kalau mungkin Nazwa Siap diusung, pasti juga dibegal. Kalau mungkin juga Pak Abraham Samad dan lain-lain diusung sebagai calon gubernur juga, pasti mereka jagal. Maka pertanyaannya, buat apa demo-demo mengawal keputusan MK kalau pada ujungnya tidak ada satupun? Orang baik. Calon kepala daerah muncul di pilkada daerah-daerah strategi. Baik di Jakarta, Jawa Barat maupun Jawa Timur dan lain-lain. Oke. Iya kan? Berarti apa? Sudah pasti akan memicu gelombang yang lebih besar. Maka pada gelombang yang lebih besar, protes masa ini, dugaan saya, analisa saya, tidak saja akan dialamatkan kepada Jokowi. Tapi ada aktor baru yang juga tampil lebih menyakitkan rakyat, yaitu Ratu Bohong. Kenapa saya mengatakan Ratu Bohong? Ini memang orang dengan bakat. Super penipu dalam ruang politik. Malam ngomong A, siang bicara B. Pidatonya berapi-api. Menghasut rakyat. Bahwa Jokowi adalah penjahat demokrasi. Faktanya apa? Sumber kejahatan itu Ibu Megawati sendiri. Apa yang didesak oleh rakyat tidak dilakukan oleh Ibu Megawati. Kalau Anda benar, ada perpisahan baik-buruk dalam keputusan politik untuk menjauh dari Jokowi, maka tarik menteri Anda. Misal Pramono Anung. Justru menterinya tidak ditarik, tapi kemudian Pramono Anung menjadi penguat persekutuhan politik antara Ibu Megawati dan Jokowi. Dia menjadi perekat, menjadi legitimasi, menjadi pembenaran. Oh, ternyata selama ini rakyat ditipu oleh sandiwara Ibu Megawati. Iya kan? Fakta menunjukkan hadirnya Pramono Anung yang direstui oleh Jokowi dan diusung oleh Ibu Megawati adalah pertemuan senyawa jahat. Jadi di mana perpisahan itu? Enggak ada. Apalagi kalau kita lihat Pramono Anung enggak mundur ya sebagai menteri, padahal dia maju ke kontestasi pilkada. Media-media ini menggunakan fasilitas investigasi secara lebih dalam, lebih jauh, dan ini mulai dibukakan oleh Tempo. Maka peran Pramono Anung ini, ini jangan dianggap sembarangan. Adres yang menegaskan ada penyandaraan negara atas hegemoni, kartel politik, oligarki, konsolidasi seluruh partai-partai yang didasari oleh teror hukum semakin mengelucut kepada Pramono Anung. Karena dia ada di inti kekuasaan, orang yang paling dekat dengan Presiden Jokowi, yang selama ini bersembunyi di lorong gelap kekuasaan, tiba-tiba dengan terpaksa dikeluarkan. Entah ini konspirasi, satu pengaturan kesepakatan, atau memang tangan Allah bekerja untuk membuka tabir dari kegelapan kekuasaan. Oh ternyata, aktor yang bersembunyi ini, yang membuka diri bahwa saya berkuasa dari zaman ke zaman, dengan bangganya, ternyata ini memberi sesuatu yang banyak tersidak di belakang, tentang berbagai aneka kasus yang menjerat lawan-lawan politik, tentang perizinan-perizinan tambang, tentang diskriminasi terhadap umat, dalam petik umat Islam. Aktornya semakin dilihat, dan itu mulai terungkap dari ucapan-ucapannya. Berarti, tokoh yang diduga sebagai penghasut untuk membubarkan ormas-ormas Islam, Pramono Anung, tokoh yang membuat Jokowi bertindak ke sewenangan-wenangan, menyandar semua partai Pramono Anung. Nah, dugaan-dugaan ini, kalau diinvestigasi akan terbongkar semua. Oke, berarti kalau begitu, Bum Faisal, kita tidak bisa berharap dari pilkada yang akan dilansungkan serentak ini, akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang bersih, tapi justru pemimpin-pemimpin yang sama sekali tidak bisa diharapkan. Ya, dengan parameter Jakarta sebagai ukuran, sebagai parameter, kita sudah lihat, ini kan bangkrut, konsolidasi demokrasi, ruang di mana orang-orang baik dipersembahkan untuk hadir dalam proses rekrutmen calon kepala daerah, ternyata pintu itu ditutup rapat. Maka memberi gambaran yang sangat gelap ke berbagai daerah, bahwa pilkada tidak ada harapan sebagai basis konsolidasi demokrasi yang beradab dan baik. Jadi, parameternya Jakarta mencerminkan sisi kegagalan yang bisa menyeluruh. Nah, tetapi begini juga bang, pilkada serentak ini terjadi pada momentum transisi kekuasaan Presiden Jokowi. Dan ada peristiwa konsolidasi masa kampus, jaringan kampus, elemen civil society, dan elemen-elemen rakyat. Ini muncul bersamaan. Maka kemudian rakyat menemukan dua jalur di dalam proses transisi kekuasaan ini. Satu adalah jalur keramaian demokrasi yang disebut pilkada direkayasa. Satu jalur pemerontakan politik secara damai dilakukan oleh mahasiswa dan rakyat. Ini berhadapan-hadapan. Nah, kalau gerakan-gerakan mahasiswa ini kemudian terus bergulir, maka bisa jadi. Ketidakpercayaan rakyat terhadap perikadian yang dianggap periksa ini akan masuk ke gerakan moral. Ada satu penolakan yang lebih keras. Karena tadi saya bilang, rakyat turun ke jalan, isunya mengawal MK. Setelah capek-capek berdemo, ternyata yang dikawal justru penjahatnya yang lolos. Maka rakyat juga bertanya, waduh, kita ini berjuang untuk membuka ruang bagi orang baik dalam hak politik di ruang pilkada. Tapi yang muncul justru bandit, penipu, permufakatan elit, memaksakan tikus-tikus gorong-gorong politik bermain di ruang demokrasi. Tentu. Saya menduga. Kecerdasan mahasiswa sudah menangkap ini. Maka, tadi saya bilang, akan muncul fase pergerakan yang lebih keras. Lebih dasar? Lebih dasar. Jadi, tawaran politik formal negara lewat pilkada untuk menjamin munculnya demokrasi. Karena demokrasi itu ruangnya tertutup, maka ada kan gerakan moral hari ini. Saya lebih memilih gerakan moral. Oke, Bum Fesal, ini menarik ya. Bahwa rakyat dikecewakan oleh konspirasi partai-partai politik ya. Kalau menurut Bum Fesal, apa yang harus dilakukan rakyat untuk menghukum konspirasi-konspirasi jahat yang dilakukan partai politik di dalam pilkada yang terjadi saat ini? Iya, kalau bicara demokrasi itu kan bicara tentang saluran. Oke. Saluran aspirasi rakyat. Saluran formalnya, tadi kan kesumbat, maka yang tersisa saluran jalanan. Oke. Dia bilang ekstra demokrasi, ekstra parlemen, ekstra konstitusi. Tadi saya mengatakan, baru pernah terjadi, dua situasi ini berhadapan. Oke. Saling mengoreksi. Orang-orang, rakyat, elemen rakyat, dan mahasiswa yang turun ke jalan marah karena pilpresnya curang dan sekarang pilkada mau bikin lebih curang lagi. Oke. Itu kan begitu. Dia punya asbabun lusulnya kan. Oke, berarti. Alam bahwa sadar mahasiswa rakyat itu hari ini turun ke jalan karena marah pemilihan presidennya sudah curang, pemilihan legislatifnya curang, sekarang pilkada dibikin jauh lebih curang lagi. Oke. Iya kan? Marah mereka. Marah. Turun ke jalan. Apa yang mereka suarakan? Adili Jokowi, gantung Jokowi, potong kepala Jokowi, segala protes bahkan per hari ini mengatakan coblo semua karena elit-elit partai bermufakat mengabaikan aspirasi rakyat. Per hari ini bang muncul meme di seluruh media sosial karena pilkada sudah dikuasai oleh tangan-tangan jahat elit maka rakyat mengimbau datang ke TPS coblo semua. Nah, gerakan-gerakan ini akan menuju kepada pelantikan presiden. Sehingga muncul pertanyaan kalau memang pembuat atau daya rusak itu bersumber dari Jokowi dan Megawati apa sih Kak Prabowo? Apakah Prabowo membiarkan ini? Mengelegitimasi ini? Menikmati suasana ini? Atau mengambil jalan berpisah? Oke. Jadi, hari ini menurut saya semakin jelas di mata rakyat pemandu perusak demokrasi itu adalah Jokowi maka tersisa Prabowo dan rakyat. Kalau Prabowo tidak keluar menyatakan untuk menghentikan semua ini maka saya bisa berkesimpulan arus kemarahan mahasiswa dan rakyat yang turun ke jalan ini akan datang ke TPS dengan satu isu yang sama coblos semua calon karena dianggap itu yang diusung oleh kepentingan elit tetapi pada situasi yang lain tidak bisa diduga Bang kita kan pernah menyaksikan bagaimana rakyat marah datang ke TPS dan membakar tempat-tempat pemungutan suara bagaimana pemilihan tidak bisa terjadi di TPS karena setelah rakyat mau menuju ke sana ternyata yang dipaksa untuk memilih itu tikus kucing kambing kurap mereka tidak melihat calon pemimpin banyak yang mereka harapkan di arus kesadaran perubahan jadi ini bisa berbahaya lebih berbahaya dari Pilpres kemarin oh bahaya karena terjadi akumulasi akumulasi kemarahan iya kalau sebelum Pilpres kemarin tidak berani mahasiswa teriak gantung Jokowi tidak berani mahasiswa teriak ratu penipu sekarang udah mereka kan hati-hati yang tadi saya bilang rakyat itu masih berharap Ibu Mega itu jadi baik di sisa usia yang lebih tua dapat hidayah dapat hidayah ternyata bukan dapat hidayah makin kesurupan jin politik yang tidak bisa memberikan keteladanan dan kebaikan bagi publik kembali lagi melakukan kebohongan harapan rakyat ini pupus maka ini kan makin memompa gerakan mahasiswa gerakan elemen rakyat makin tersulut ya makin tersulut oke ternyata ratu bohong ini menghujat Jokowi ternyata ini juga pembohong maka apa yang terjadi saya ulangi lagi akan terjadi pembakaran poster-poster Ibu Megawati bukannya kalau kita melihat Bu Fesal aktor dari konspirasi jahat ini adalah Mulyono saja semata bukan? gak ada Mulyono itu petugas partai oke produk unggulan Ibu Megawati saya ulangi lagi Jokowi Jokowi dengan semua kejahatan di dalam tatanan bernegara adalah produk unggulan Ibu Megawati dan PDIP dengan nama merek yang terkenal dan menyakiti hati rakyat petugas partai produk jahat ini namanya petugas partai apa tugas dia? hari-hari ini mahasiswa dan rakyat melihat tugas dia menipu rakyat tugas dia membiarkan korusi terjadi meraja adalah tugas dia membiarkan utang luar negeri membuat kebijakan utang luar negeri menumpuk tugas dia menyandra semua elit partai tugas dia membegal seluruh calon kepala daerah yang baik untuk tidak masih di pilkada tugas dia mempersembahkan pemilu curang dan tugas yang paling fokus dari Jokowi yang diminta yang didukung oleh Ibu Megawati tugas mencari kerja kepada Gibran tugas mencari kerja kepada Kaisang kemudian tugas juga untuk menjaga Puan tetap Ketua DPR tugas juga untuk membimbing mengembala Ibu Megawati dan PDP dalam kepatuhan kejahatan bernegara jadi antara petugas partai dan mandor politik ini satu kesatuan dalam sandiwara politik saya ulang lagi pengangkatan Pramono Anu sebagai Gubernur DKI calon calon ya calon kepala daerah adalah deklarasi kejahatan politik permufakatan Jokowi itu muncul dari pengakuan Pramono saya direstri oleh Jokowi dan Jokowi tertawa terbah-bah dengan gembira karena PDIP pada akhirnya mengusung dirinya berarti antara Jokowi dan Ibu Megawati itu kan ada komunikasi yang kuat tidak mungkinlah Ibu Megawati usung Pramono tanpa bimbingan tanpa restu tanpa dukungan tanpa perintah petugas partai berarti Bu Mfesal yang direstui Jokowi ini Ridwan Kamil sama Pramono dua-duanya direstui nah variabel Ridwan Kamil ini kecelakaan politik Ridwan Kamil ini kan mau ditarik dari Jawa Barat dengan cita-cita atau tujuan utama agar Kak Esang menjadi wakilnya skenario pertama kemudian skenario dibuat di Mahkamah Agung dibuat di MK dan kemudian menimbulkan kemarahan mahasiswa gagal gagal ini proda gagal orang membaca seolah-olah Ridwan Kamil ini hanya semata-mata untuk bertarung menghadapi PDIP calon PDIP itu AHU dan lain-lain jadi awalnya Ridwan Kamil dipersiapkan bersama Keesang ya iya untuk menghadapi lawan PDP itu terlihat tapi ternyata skenario-nya berubah gagal oh gagal setelah gagal itu pidato Jokowi di Nasdem saya merasa ditinggalkan kan ini orang kan punya bakat jendam politiknya luar biasa putar otaklah Jokowi karena masih punya hubungan mesra dan kuat dengan Ibu Megawati bikinlah skenario baru yaudah mungkin mungkin ya Kak Esang sudah gagal dan sekarang dilaporkan di KPK maka kita angkat saja namanya anak angkat Pramono Anung anak angkat Ibu Megawati kan dan Pramono Anung hadir di Pilkara DKI maka terungkaplah semua rangkaian dari yang tadi saya bilang karena itu pada saat dia segjennya sesudah Alexiditai Pramono Anung kalau tidak salah ini aktor yang sangat dekat dengan Ibu Megawati orang yang sangat dipercaya dan menjadi jembatan penghubung Jokowi dan Ibu Megawati jadi muncul Pramono ini makin mensuggesti mahasiswa oh rupanya ada kebohongan sandiwara antara Megawati dan Jokowi dia muter-muter aja cerita di situ sekarang ini kan muncul meme-meme di media sosial oke berarti kesimpulan Bum Fesel ternyata Pilkada kali ini lebih jahat lebih konspiratif daripada Pilpres saya mau ucapkan abang saya tinggal setuju aja oke menarik nih kalau analisis Bum Fesel kalau kita lihat karena semakin rumit semakin runyam dan masyarakat semakin tidak percaya produk dari hasil Pilkada nanti kan gini kan nanti Pilkada akan menghasilkan pemimpin-pemimpin kalau misalnya Pilkada ini memang sebuah produk yang tidak dipercaya lagi maka nanti hasilnya pun tidak akan dipercayakan seperti begitu Bum Fesel enggak kita batasi Pilkada DKI sebagai parameter oh Pilkada DKI oke karena di luar DKI kan sebagian daerah masih ada calon-calon orang baik oke masih ada harapan masih ada harapan dinamikannya beda oke tapi kalau bicara Pilkada sorotan orang DKI kenapa DKI selain ibu kota sering juga prediksi siapa yang muncul di DKI adalah gambaran calon presiden di masa depan oke sehingga ini DKI menarik dia semacam tanggah yang membawa harapan prestasi seseorang untuk calon oke nah sekarang kan semua partai tadi saya bilang belum pernah terjadi di Indonesia seluruh elit partai bersatu memusuhi seseorang namanya Anies Baswedal belum pernah terjadi ini satu fenomena yang luar biasa jadi walaupun Kim Plus ada oposisi ini bersatu semua ya padahal PKS PKB dan partai-partai lain mengatakan kami susah mengusung Pak Anies karena tidak masuk resonya kan 20% apa 25 setelah dirubah tapi setelah dirubah kan gak ada tetap saja mereka setia kepada paket istana begitu juga PDIP lewat partai buruh itu kan terlihat bahwa ada harapan rakyat ibu mega mendapat ihdaya menarik diri sejauh mungkin dari kekuasaan dengan cara menegaskan sikap politik mengusung Pak Anies sehingga arus perubahan dan PDIP itu bisa bersatu sebagai modal dasar mengontrol sisa kekuasaan Jokowi ternyata gagal juga kan ibu mega kembali ke habitat kembali ke ekosistem politik yang sangat berbawa busuk dia tidak dapat hidayah peluang itu hilang di usia yang paling tua sekarang ini nah apa implikasi dari seluruh konsultasi pilkada di DKI yang menggagalkan Pak Anies menggagalkan aspirasi rakyat menurut saya banyak orang berpendapat Pak Anies dengan modal dukungan yang luar biasa simpatisan jutaan rakyat ini bisa muncul dalam pengelolaan politik informal dan kita ini kan selalu melihat prestasi karir kekuasaan itu hanya struktur kekuasaan ada di struktur jalur formal jalur formal oke sementara fakta menunjukkan munculnya tokoh-tokoh besar di dunia itu juga mengelola sumber daya informal sumber daya informal ini misalnya diberhasilkan Lula Da Silva yang tersingkir oleh tangan kekuasaan kartel mampu mengkonsolidasi civil society dan rakyat kembali merebut kekuasaan begitu juga kita lihat di Amerika sekalipun Obama itu sudah keluar tetap pengaruhnya di ruang informal mampu menjaga nilai-nilai 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 demokrasi demokrasi nah Indonesia hari ini Anies itu menang secara moral kenapa menang secara moral karena rakyat melihat secara utuh dia dijalimi dia disakiti dia tidak punya uang dia tidak punya apa-apa dibegal hanya modalnya menyuarakan kebenaran modalnya menjaga sikap sopan santun modalnya tetap bersama rakyat kemudian menimbulkan daya simpati yang luar biasa maka menghadapi kejelasan politik elit partai tidak bisa menghindar suara-suara orang kritis akademisi rakyat yang menghindaki panis tetap berjual di informal ini mungkin ya kita berharap ada ruang dimana mengkalkulasi lahirnya partai baru oke bisa merger beberapa partai kecil yang badan hukumnya sudah ada kemudian seluruh orang-orang baik itu berkumpul bersama Pak Anies di partai itu ya untuk melawan hegemoni partai ini pertama mengatakan bahwa oke karena semua partai sudah dikuasai oleh oligarki karena PDIP tetap setia menjadi budak Jokowi maka Anies bersama rakyat yang mendukung perubahan membentuk sebuah wadah partai politik Anies jadi ketua umum partai langsung memimpin kalau itu dilakukan terjadi satu ledakan konsultasi politik maka sebenarnya yang tersisa di ujung 2024 ini adalah Anies dan Prabowo oke kalau sampai Pak Anies buat partai mengumpulkan semua toko-toko publik toko-toko yang memiliki integritas maka kekuasaan di negara ini dipegang oleh dua orang Prabowo yang dilantik pada tanggal 20 Oktober dan Anies sebagai simbol toko kritis simbol pengawanan tiga nya menarik kenapa karena rakyat sudah tidak lagi berharap pada para mandor politik di elit-elit partai lainnya para ratu bohong tidak lagi tersisa moral mereka untuk dirujuk oleh rakyat yang tersisa adalah Pak Anies nah ini pemberian karunia Allah yang besar jalan yang penuh dengan kemuliaan jalan yang penuh dengan berkah kalau Pak Anies melihat ada terannya pemberian harapan dari Allah ini diambil maka bukan saja Pak Anies yang menang tapi seluruh kaum tertindas para akademis para mahasiswa orang-orang yang merindukan perubahan akan bangkit menjadi satu kekuatan dalam realitas bernegara bahwa mereka mengatakan boleh kalian mengambil seluruh jabatan di ruang kekuasaan negara tapi kalian tidak bisa merubuhkan moralitas kami menghancurkan integritas kami menghancurkan kejujuran kami dan hak politik mereka mereka gunakan hak konstitusi sehingga nanti kita lihat apakah kekuasaan yang dihasilkan oleh rekayasa demokrasi ini mendapatkan legitimasi atau Pak Anies dengan rakyat yang berdiri kokoh dengan modal moralnya justru mendapatkan kekuatan dalam penegara dan jangan lupa posisi Gibran yang wakil presiden ini bisa saja diambil alih oleh kelompok kekuatan oposisi tapi syarat-syarat ini dipenuhi dulu karena selangkah lagi oposisi bisa mengambil ruang wakil presiden ini kenapa? karena Gibran hari ini semakin kuat didesak untuk dipenjarakan karena diduga terlibat dalam kasus skandal kejahatan korupsi diminta untuk tidak dilantik kalau gerakan transis ini bisa dikelola bagus bisa saja Pak Prabowo ini kan bergantangan dengan kekuatan kritis oposisi bahwa oke lah Pak Prabowo hasil dari partai politik maka butuh figur dari non-partai politik atau kekuatan informal agar negara seimbang di dalam mengelola demokrasi yang berkeadilan jadi peluang ini tersedia jadi harapan saya saya berdoa saya berharap sudah saatnya Pak Anies menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki ini pemberian karunia Allah ini sebagai sosok di tengah harapan banyak orang ini kemudian berdiri mengatakan bahwa ini bukan nikmat saya pribadi tapi saya akan berbagi nikmat sebagai orang yang tulus memperjuangkan perubahan untuk melahirkan partai membentuk partai baru dan memperjuangkan banyak orang baik untuk masuk di dalam peruan demokrasi jadi bukan lagi Anies pribadi tapi Anies menjadi kekuatan bersama rakyat untuk menciptakan orang-orang baik yang lebih banyak yang lebih hebat dari Anies bila perlu untuk mengambil hak mereka dalam hak konstitusi dan hak bernegara itu harapan saya yang hari-hari ini dirampas oleh Raja Nipu dan Ratu Boh oke Bu Mfesal menarik nih tadi Anda katakan bahwa sebenarnya yang terjadi di DKI itu ya bahwa semua pasangan calon itu adalah paket istana Anda melihat begitu ya baik Ridwan Kamil dan Suswono Pramono Anung dan Rano Karno maupun independen itu semua adalah paket-paket yang diciptakan oleh istana ya ya pengakuan itu datang dari Pramono Anung sendiri bahwa saya maju pilkada karena direstui oleh Pak Jokowi dan pengakuan itu juga datang dari Puan Maharani oke bahwa mereka memilih keadilan mereka yang ada di inti kekuasaan nah Ridwan Kamil juga kan juga mengakui di ruang publik kalau tanpa bimbingan Pak Jokowi saya tidak bisa ikut pilkada oke jadi keterwakilan atau representasi dari kekuasaan Mulyono dan Jokowi ini ini memang muncul dari pengakuan mereka sendiri Ridwan Kamil dan Pramono Anung jadi rakyat sudah bisa melihat berarti pilkada ini Kim adalah Mulyono dan Pramono Anung adalah Jokowi jadi Mulyono dengan Jokowi yang berantem di pilkada ini jadi siapa menang ya tetap independen cuma boneka ya boneka aja oke terima kasih Bu Om Faisal apa yang disampaikan ini luar biasa mencerahkan kita memberi informasi dan menuntun masyarakat agar tetap kritis tetap mengawasi perilaku politik elit politik yang menyimpan di negeri ini sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!